Pemirsa akibat cuaca buruk, sebuah perahu nelayan terbalik, angin kencang disertai ombak tinggi menyebabkan 3 dari 4 penumpangnya jatuh dari perahunya di pesisir pantai kampung Biring Bonde, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Evakuasi korban yang terombang ambing hingga 1 jam lamanya berjalan dramatis, beruntung korban bisa diselamatkan. Para nelayan tersebut hanya mengalami shock dan kedeginan. Beginilah detik-detik penyelamatan nelayan yang menjadi korban perahu terbalik akibat diterjang ombak besar di pantai kampung Nelayan Biring Bonde, Kelurahan Manding, kecamatan Polewali petang kemarin. Dari rekaman video amatir warga, terlihat 3 dari 4 penumpang berusaha dievakuasi para nelayan setempat. Evakuasi sendiri berjalan dramatis, lantaran besarnya ombak yang menerjang pesisir pantai, sehingga sejumlah perahu yang berusaha menolong juga nyaris tenggelam. Beruntung para korban yang terdiri dari 3 remaja dan pemilik perahu bisa diselamatkan. Mereka hanya mengalami shock dan kedinginan, usai sempat bertahan 1 jam lamanya di laut. Menurut korban, perahu miliknya tenggelam saat sedang hendak pulang bersama rombongan usai memancing. Naas, saat 500 meter dari bibir pantai, tiba-tiba salah satu cadik perahu bermesin ganda ini patah, usai dihantam ombak besar setinggi 3 meter. Mata sehariannya, Pak. Mata sehariannya, besar dua ombak, Pak. Kita langsung musim gelam perahu. Itu berapa orang dari perahu itu? Petora. Itu, maksudnya selamat seharian atau omak? Pak itu perahu-nya siapa, Pak? Berasa ya? Perahu-nya siapa, Pak? Itu perahu bermesin, Pak ya? Berarti, pas balik dari mancing, disitulah ombak besar datang. Kira-kira ombaknya ketinggian berapa, Pak? Satu meter lebih, Pak. Satu meter lebih ya? Memang besar ya, Pak ya? Beruntung para korban berhasil menyelamatkan diri setelah bertahan di salah satu bagang dan berusaha menunggu pertolongan. Tiga perahu nelayan lainnya berusaha membantu, namun karena tingginya ombak, hanya satu perahu berukuran besar berhasil mengevakuasi para korban. Recahnya tadi mau kemana ini? Mau kemana tadi? Dari mancing. Mancing? Mancingnya di mana tadi? Itu terus di atas perahu itu berapa orang? Berapa orang. Berapa orang? Terus tiba-tiba pas pulang diantam ombak begitu. Ya, ombak besar, Pak. Itu perahunya mana? Penggelam. Penggelam perahunya. Penggelam perahunya tadi, Seperti apa ini? Ya. Seperti apa ini? Eh, dia terombak ambil jalan di luar itu, yang menyebabkan karena patahnya, tadinya perahu ini, sehingga bisa, penggelam. Itu kan terombak ambil jalan-jalan kelihatan? Iya, terombak ambil jalan ke sana, belum ada penyelamatan. Eh, nelayang ke sana, cuma dia, artinya, eh, nggak mampu juga kan, kalau ke perahu kecil, jadi, kan dibantu yang terombak sedikit, dan dibantu beberapa nelayang. Cuaca buruk yang melanda perairan wilayah Sulawesi Barat memang cukup berbahaya. Ketinggian ombak bahkan mencapai 3 meter dan membahayakan nelayan yang hendak melaut. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi menghimbau pada warga agar berhati-hati saat melaut dan lebih mengutamakan keselamatan. Dari Polewali Mandar, Husair Sainal, melaporkan.